Selamat malam. Selamat bertemu dengan saya, Haji Muhammad Tarifudin, Guru SMP Negeri 2 Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Musa Tenggara Timur. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian, kiri, dan prinsip teks pidato persuasif pada bab 2 kelas 9 SMP MTS. Anak-anakku di mana saja berada, mari kita simak penjelasan Bapak saat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dalam pembelajaran secara daring saat ini. Oke, anak-anakku perhatikan. Dalam pengertian kiri dan prinsip teks pidato persuasif, ini untuk bagian pertama di bab 2 kelas 9. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pesan yang disampaikan kepada kelompok atau kelayak dari seorang pembicara yang untuk mempengaruhi seorang kelayak. Melalui pengkondisian, penguatan, atau mengubah tanggapan respon mereka terhadap gagasan, isu, konsep, atau produk. Nah, ini pengertian dari pidato persuasif. Selanjutnya, upaya persuasif akan berhasil bila pesan yang disampaikan memiliki akibat sesuai dengan yang diharapkan. Pesan tersebut dalam beberapa hal mempengaruhi pidato kalayak. Jadi pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan kita secara sukarela. Nah, ini pengertian dari pidato persuasif. Mengajak, membujuk, tapi dengan sukarela. Tujuan pidato persuasif, ada pun tujuan dari pidato persuasif ingin mengajak, membujuk kepada pendengar. Contohnya, pidato atau kampanye, pidato keagamaan, pidato lain adalah misalnya toleransi beragama kunci persatuan nasional menabung untuk masa depan. Itu model-model contoh dari pidato. Pembentukan tanggapan. Ini tujuan yang pertama. Salah satu tujuan pidato persuasif adalah membentuk cara kalayak memberikan tanggapan. Pembentukan dapat dilakukan baik kalayak mengetahui banyak tentang topik maupun tidak, tetapi akibat pembentukan, begitu gamblang terlihat pada saat kalayak mengetahui sedikit tentang topik. Nah, ini pembentukan tanggapan. Pembicaraan persuasif bertalian dengan gagasan atas sesuatu yang baru terhadap nilai yang telah melekat pada kalayak atau pembicara. Harus menyadari bahwa pembentukan ini adalah proses bertalian dengan ide-ide baru, dengan nilai-nilai, mapan, bagi kalayak. Dan hasilnya adalah perubahan perilaku. Jadi ketika orang melakukan suatu pidato, akan ada perubahan perilaku. Ini biasanya terjadi pada masa kampanye, ketika orang belum mempunyai hak pilih, kemudian ada pidato persuasif yang ingin mengajak mendorong, kemudian orang itu akan perubah perilakunya. Sama juga dengan pidato keagamaan. Ketika orang masuk pada gereja, atau masjid, atau pura, atau wihara, mereka masuk dengan kondisi yang belum ada perubahan, ketika lama-kelamaan akan terjadi perubahan akibat pihatu persuasif keagamaan itu. Oke. Yang kedua adalah penguatan tanggapan. Maksud kedua pidato persuasif adalah penguatan tanggapan bagi kelompok kalayak untuk mengharapkan keserambungan perilaku yang berlangsung saat ini terhadap topik, gagasan, atau isu. Penguasan tanggapan dikaitkan dengan nilai dan sikap yang ada pada kalayak. Nah, nilai-nilai berjadikan tentang kesenangan, dan kekuatan. Jadi ini tujuan yang kedua. Ketiga, pengubahan tanggapan. Maksudnya ketiga pidato persuasif adalah perubahan tanggapan kelompok kalayak untuk mengubah perilaku terhadap suatu konsep atau gagasan. Pembicara persuasi berupaya untuk mengubah tanggapan, meminta kepada kalayak untuk mewakili atau menghentikan beberapa perilaku seperti jangan merokok, jangan membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Perubahan tanggapan dapat menjadi sebuah tugas yang sulit. Pembicara dapat membentuk kesan seorang terhadap hal yang baru tanpa terlalu menggimungkan kehidupan mereka. Oke, anak-anakku. Pembentukan tanggapan dihubungkan secara teliti dengan belajar, penguatan sebagian di samping sebagian maksud persuasif. Tapi penguatan tanggapan adalah fokus utama dari pidato persuasif. Penguatan tanggapan adalah fokus dari pidato persuasif. Prinsip dari pidato persuasif, yang pertama membujuk demi konsistensi. Prinsip pertama persuasif adalah hal layak lebih memungkinkan untuk mengubah perilaku apabila perubahan yang dianjurkan sejalan dengan kepercayaan, sikap, dan nilai saat ini. Nah, ini membujuk dengan konsistensi. Yang kedua membujuk dengan perubahan-perubahan kecil. Nah, ini prinsip kedua. Membujuk dengan perubahan-perubahan kecil. Adalah bahwa kalayak lebih memungkinkan untuk mengubah perilaku mereka apabila perubahan yang dianjurkan kalayak merupakan perubahan kecil, bukan perubahan besar bagi mereka. Membujuk demi keuntungan. Prinsip ketiga adalah kalayak lebih memungkinkan mengujuk perilakunya adalah apabila perubahan yang disarankan akan menguntungkan mereka lebih dari biaya yang akan mereka keluarkan. Jadi orang mempertimbangkan. Contoh, ada sesuatu yang diskon. Ketika dia sampaikan bahwa harga barang ini seharusnya 200 ribu, karena diskon dia menjadi 100 ribu. Usaha persuasif yang dilakukan, ini sekalian dengan penawaran barang dan upaya pembujukan. Ini membujuk untuk keuntungan. Kalau baranglah habis semua, berarti dia mendapat keuntungan. Mungkin karena barang itu masa produksinya sudah selesai, atau barang-barang lama yang diobrak. Yang keempat, membujuk demi memenuhi kebutuhan. Prinsip keempat dari persuasi adalah kalayak lebih mungkin untuk mengubah perilaku mereka apabila perubahan yang disarankan berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sekarang kebutuhan kitanya, masker, hand sanitizer. Ketika kita membujuk dengan pembunuhan prinsip keempat dari persuasi pada kalayak membuat kata mengubah perilaku apabila perubahan yang disarankan berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini menjadi kebutuhan sehari-hari kita. Keluar harus pakai masker. Wajib hukumnya untuk menjaga 5M. Oke, membujuk berdasarkan pendekatan efektivitas. Efektivitas pidato persuasi tergantung pada penerimaan kalayak terhadap perubahan yang disarankan berbicara dalam kehidupan mereka. Ciri-ciri pidato persuasi. Yang pertama, bersifat mendorong atau mengajak. Yang kedua, reaksi yang diinginkan adalah mengikibatkan emosi pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbul tindakan tertentu pada pendengarnya. Anak-anakku, ada bersifat mendorong, mengajak. Yang kedua, bersifat reaksi. Terima kasih. Ini yang bisa Bapak sampaikan pada saat ini di pertemuan pertama, pengertian ciri, prinsip teks pidato persuasi untuk bagian pertama bab 2 kelas 9. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu di pertemuan yang kedua tentang teks pidato persuasif juga. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.